Suaminya kembali rujuk dengan istri tuanya, seorang wanita di Kabupaten Siak, perintahkan dua orang pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa sang suami. Aksi keji dilakukan SB, istri keempat korban, tega membayar pembunuh bayaran untuk menghabisi suaminya sendiri. SB kesal kepada korban karena mendapat kabar bahwa suaminya akan rujuk kembali dengan istri tuanya. SB pun kemudian meminta bantuan dua orang suruhannya, yakni RM dan LL, untuk melakukan penganiayaan terhadap sang suami dengan tujuan agar korban cacat ataupun lumpuh. Namun diduga karena kedua pelaku panik saat melakukan aksinya, korban yang dianiaya dengan menggunakan kayu mengalami luka serius di bagian kepala dan tewas saat dibawa ke rumah sakit. Selain kabar korban akan rujuk, istri korban mengaku nekat menghabisi nyawa suaminya lantaran kerap mendapat perlakuan kasar. Nggak ada lagi penasaran, gara-gara apa. Udah banyak sakit hatiku dibikin suamiku itu. Udah banyak, bukan apa. Iya, banyak lah. Asal berpenomak kami, sekali dua minggu bersoal kami. Bersoal, berhantam terus. Udah pernah mau ditumbuknya aku, Pak. Untung kuginikan kepala aku, kumeringkan. Dan ternyata, dua orang pelaku tersebut yang disuruh oleh istrinya itu diupah hanya sebatas melunaskan hutang dan dibayar 100 ribu pada hari itu. Sehingga pada saat mereka merencanakan untuk melumpuhkan saja terhadap korban ternyata mengakibatkan hal yang fatal. Ketiga pelaku kini diamankan di Malpores Siak dan diancam pasal 355 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Zainul Ahsan Tanjung, Peganbaru, Riau.